Ayo ya jadi langkahnya nanti disini ya ini saya gambarkan skemanya dulu ya nah button yang kita pakai ini masih menggunakan fasilitas di flash ya jadi meskipun pakenya director tapi untuk fasilitas button masih menggunakan flash ya kalau kita lihat disini ini meskipun toolnya ya toolnya ini pakai buttonnya button director ya kemudian di dalam propertinya ada pilihan flash komponen ya jadi tetap ya jadi sebenarnya ini di flash ini gabung juga ya untuk fasilitas buttonnya ini ini button yang bawaan ya button bawaan dari director atau button yang standar lah ya nah nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita perbaiki lagi khusus ada materi button ya ada materi button nah ini buttonnya button kotak biasa sama seperti yang ada di flash juga ada fasilitas button bawaan ya atau button yang yang sudah jadi ya buttonnya sudah jadi nah cuma disini untuk button yang ada di flash ini belum bisa digunakan ya kalau kita hanya sekedar memilih button di dalam toolnya ini belum berfungsi ya belum berfungsi maka nanti supaya buttonnya ini berfungsi ini kita klik dua kali dulu ya buttonnya klik dua kali nanti muncul ada property ya ada proper test tentang ini ada judulnya property inspector ya property inspector nah labelnya bisa diisi ya nah kalau di dalam director ini nggak perlu harus di converse ya kalau di flash kan mungkin teman-teman ya pernah belajar di flash kalau kita membuat button kan harus di klik dua kali atau di klik kanan ya klik kanan pilih converse to button ya nah ini nggak usah di converse ya nggak usah di converse cuma kita klik dua kali muncul kita beri nama ya labelnya apa misalnya neck back ya atau apapun lah terserah yang penting ada labelnya ya untuk memberi nama dari button tersebut ya ini belum belajar tentang tooltip ya nah nanti untuk tooltip kita bahas minggu depan ini baru buttonnya dulu kemudian yang perlu diketahui ini yang saya highlight warna kuning ya ini yang perlu diatur tadi yang pertama adalah label nah label ini diberi nama label apa terus yang kedua ada event pass mode ya event pass mode ini standarnya adalah level tidak akan bisa ya atau tidak akan pernah nah nanti untuk posisinya kita pilih yang pass always jadi kalau standarnya adalah never ya pass never nah ini kita ganti ya kita ganti menjadi pass always ya artinya selalu bisa kita pakai ini ini yang penting ya yang penting jadi labelnya diberi nama terus untuk event pass mode nya pilih yang always ya pilih yang always nah kemudian tentunya untuk bisa terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini harus ada tombol stop. Sama halnya di dalam flash. Cuma kalau di dalam flash kan stopnya ada di awal. Dimanapun ditempatkan. Frame layar berapapun terserah. Yang penting di awal. Ini kalau di flash. Nah kalau di director ini tidak harus di awal. Jadi sesuai dengan posisi gambar. Kalau gambarnya 5 ya berarti nanti stopnya 5. Ya memang agak boros script ya. Oke silakan baru datang ya. Ya oke. Oke. Ini baru datang ya teman-teman mahasiswa di Ungaran ya. Oke ya, jadi Kita ulang sebentar tadi ya Jadi tadi untuk membuat Linknya ya, tentunya harus membuat button dulu Ya, membuat button Nah, buttonnya kita pakai yang standar dulu ya Di tool default itu ada button Terus kita tinggal letakkan di posisi stake-nya Nah, kalau sudah di posisi stake-nya Terus kita klik dua kali Nanti muncul ada flash komponen Nah, setelah muncul flash komponen Yang perlu dipilih adalah label Yaitu memberi nama dari button Kemudian untuk event Ya, event past mode-nya Ini kita pilihnya adalah always Ya, pilihnya always Ini yang nanti kita kerjakan ya, di sini ya Nah, kemudian ada script ya Kita belajar script yang pertama Ini ada script stop Ya, nah untuk stop Tidak ditulis stop ya Kalau di dalam flash Mungkin ada bahasanya pakai stop Ya, pakai stop Ini kalau di flash ya Nah, ini kan bahasanya tidak menggunakan bahasa javascript Atau tidak menggunakan bahasa javascript ya Ini pakai bahasa yang lain Ya, pakai bahasa linggo itu ya Maka perintah stop ini adalah Go the frame Ya, jadi untuk script stop Tidak ditulis stop ya Tapi rumusnya adalah go the frame Huruf besar kecil tidak masalah Karena ini tidak sensitive case Kalau di dalam flash Mengenal adanya sensitive case Arti dari sensitive case itu Berarti huruf besar kecil berpengaruh Nah, kalau di sini Tidak usah khawatir Mau huruf besar, mau huruf kecil Tetap bisa jalan Ya, go-nya mau kecil boleh The-nya mau kecil boleh Framenya kecil boleh Atau besar semua juga boleh Jadi, tidak usah pusing-pusing Pingkirkan harus pakai huruf besar atau kecil Tidak usah ya Nah, rumusnya Kita cukup mengetik go the frame Sedangkan yang on exit frame ini sudah ada Ya, enaknya ini kita hanya mengetik isi scriptnya Tidak usah mengetik di awal scriptnya ya Tidak usah mengetik on Tidak usah mengetik end ya Jadi, begitu kita pilih script Langsung otomatis on exit frame My Ini sudah muncul sendiri Ya, terus kita tugasnya cuma mengetik go the frame Ya, go the frame ini adalah Rumus untuk stop atau berhenti Jadi, jangan ditulis stop ya Nanti malah tidak jalan Jadi, rumus stop ini adalah go the frame Ya, nah ini Ini untuk membuat script stopnya Ya, jadi bahasanya memang sederhana ya Cuma agak beda dengan bahasa yang sering kita lakukan di flash ya Nah, kemudian seperti ini Nah, nanti caranya untuk membuat script ya Caranya membuat script tadi sudah masuk ya Otomatis Script yang kita ketikan itu sudah Tersimpan Ya, kita hanya membuat script sekali saja Terus, nah ini diterapkan di masing-masing frame yang terakhir Ya, jadi tidak diletakkan di pertama Tapi diletakkan di akhir Tadi kan fungsinya adalah on exit Ya, berarti pas saat terakhir frame yang terakhir ini ya Pada saat mau keluar Ditahan dulu Ya, ini kan gitu Jadi sebelum dia pindah ke frame yang kedua Dia ditahan dulu dengan perintah ini Go the frame Nah, perintah ini kan otomatis tersimpan di sini Jadi, tidak usah khawatir Kalau misalnya sewaktu-waktu rumusnya di sini hilang Ini bisa diambil lagi Ya, bisa diambil lagi Nah, caranya tinggal di klik Kemudian di drag Ya, klik dragging, klik dragging Jadi, diletakkan di akhir gambar ini ya Di akhir frame ya Nah, kenapa kok tidak di awal Kalau di awal nanti Resikonya kalau ada animasi tidak jalan Ya, misalnya mau dikasih animasi ya Dikasih animasi nanti Belum-belum sudah di stop Otomatis kan animasinya berhenti Nah, kenapa harus ditaruh belakang Ini supaya kalau ini di animasi Ini muncul animasinya dulu Ya, muncul animasinya dulu Setelah animasi muncul Baru di stop Jadi, stopnya jangan diletakkan di awal Ya, meskipun bisa sih tidak apa-apa ya Diletakkan di awal boleh Kalau tidak di animasi sih tidak masalah ya Mau diletakkan di awal Mau diletakkan di akhir Akhir tidak masalah Ini kalau tidak di animasi Tapi kalau di animasi Ini Tidak akan muncul animasinya Maka diletakkanlah di belakang Ya, tinggal di klik dragging Klik dragging Sudah jadi Munculnya E ini ya Ini diberi nama berhenti tadi Maka ini kan wajib diberi nama Supaya tidak lupa ya Oh, kalau rumus stop ini saya beri nama Berhenti misalnya Nanti muncul di sini Ya, tinggal di drag Di drag Di drag Dan seterusnya Seperti ini Nanti kita dimukan ya Nah, jadi kalau kita lihat di sini Ini contoh ya Contoh hasilnya seperti ini Nah, ini Tentunya nanti Ini gambarnya sudah saya Share di apa Di grup WA ya Sudah saya di grup WA Nah, ini cuma Kesimpulan contoh hasilnya ya Jadi prosesnya ini Tadi diberi nama ini ya Next Nah, kemudian scriptnya ini Bisa klik kanan ya Klik kanan Kemudian pilih Script Nanti kita coba ya Nah, nanti begitu script Sudah muncul di sini Ada pilihan Go to frame tadi ya Nah, ini Jadi kalau kita jalankan Nah, ini kok go 35 35 itu maksudnya Ini loh Dia Menuju ke sini Antara 35 sampai frame berapa Jadi pilih 35 Pilih 36 Pilih 37 Ya, ini bebas ya Tidak harus 35 Mungkin 40 ya Tidak apa-apa Ya, atau di akhir juga Tidak apa-apa Ya, kalau di akhir Nanti langsung berhenti ya Berarti di awal Go 35 itu berarti Dia mencolot ke sini loh Jadi menyebut Posisi frame-nya Sementara menyebut Posisi frame-nya ya Tidak menyebut Nama frame-nya Nanti ada sendiri Untuk memberi nama frame ya Nah, ini jadi Ini hasilnya Ini contoh Nanti kita demo-nya ya Nah, ini prosesnya Saya beri dari awal Di sini nanti Nah, ini kita tekan Tombolnya Ini kita tekan ya Tombol apa Button-nya ya Kita tekan Tempelkan Besar-kecil Tidak masalah ya Tempatkan dimanapun Bebas Ya Nah, ini klik dua kali Muncul di sini Nah, label-nya diisi Misalnya Back Misalnya ya Kembali Atau mungkin pakai Bahasa Indonesia Boleh ya Tidak harus pakai Bahasa Inggris ya Pakai Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa pun Tidak masalah Nah, ini pilihnya adalah Always Jangan never ya Kalau standarnya never Tadi tidak akan Bisa ya Jadi, pakainya Always Ya Nah, go berapa Berarti balik pertama ya Go Satu ya Go satu itu berarti Balik ke frame satu ini Ya Jadi, kembali Kembali ke frame awal Ya Ya, rumusnya cuma ini Jadi, tidak usah pakai Go to ya Kalau pernah belajar di flash Kan, pakainya Go to ya Go to berapa Ya Go to lima Go to enam Nah, ini cukup Go saja Ya Kembali ke frame awal Jadi, ini disingkat Ya, rumusnya Tidak usah pakai Go to Tapi, go satu Nanti Di pertemuan berikutnya Tidak menyebut Go satu Tapi, go Nama frame-nya apa Misalnya Go Home Misalnya Go Profile Misalnya Itu bisa Ya Nah, ini Nanti akan saya Demo-kan secara Langsung Ya, ini untuk Contoh hasilnya Jadi, fungsi Daripada next Atau tombol ini Ya, kita tekan Seperti ini Oke, ya Saya akan hentikan dulu Terus, kita masuk Ke demo-nya Ya Ini saya Demo-kan langsung Saja Di sini Nah, ini Cara langsungnya Di sini Ya Nah, pak share dulu Untuk Direkturnya Nah, ini Ya Nah, kita mulai Dari Pertama Ya Jadi Anggap saja Nanti kita Sudah Mengambil Ya Saya kira bisa Ya, untuk Ngambil ini File-nya Ya Jadi, klik kanan Import Terus, kita ambil File-nya apa Ya Diambil Satu Misalnya Import Itu saja Sudah muncul Oke Sudah ya Jadi, seperti itu Cara ngambilnya Karena ini Sudah pernah ada Ya Kita bisa hapus Atau biarkan saja Seperti ini Nah, kita ambil Ini ukuran Frame-nya Ini agak besar Ya Saya buat 640 480 Ya Ini ukurannya Supaya tidak terlalu Minim Ya Saya buat 640 480 Atau mungkin Ukuran lebih besar lagi Juga boleh Ya Nah, ini saya buat 50% Sebab kalau 100% Tidak terlihat Ya, terlalu besar Seperti ini Ya Nah, ini saya Perkecil saja Untuk view-nya Supaya bisa terlihat Semua Ya Nah, kalau sudah Saya ambil Ya Yang pertama Misalnya ini Ya Tarik Masukkan Soalnya ukuran Gambarnya Saya nyesuaikan ukuran Gambarnya Ya Nah Ini muncul di sini Ya Boleh ditarik Ke stake-nya Ya Boleh ditarik Ke stake-nya Bisa juga Ditarik ke frame-nya Misalnya ini Ya Saya tarik Gini Ke bawah sini Boleh Jadi boleh Ditempelkan Di Frame-nya Boleh juga Ditempelkan Di stake-nya Jadi ada dua Cara Mau ke frame-nya Boleh Ke stake-nya Juga boleh Ya Oh, yang ketiga Misalnya ini Tempelkan Nah, misalnya Tiga dululah Ya Satu Dua Tiga Ini kalau Dijalankan Berarti Jalan terus Kan ya Nah Ya toh Kan jalan terus Nah Supaya berhenti Supaya berhenti Tadi ini dikasih Stop ya Posisi berapa Tiga puluh ya Ini klik dua kali Ini klik dua kali Klik-klik Ini sudah muncul ini Ya toh Klik dua kali Sudah ada tulisan On exit frame-nya Kita tinggal Ngetik Rumus di bawahnya Aja di sini Ya Go The Frame Nah Ya Terus diberi nama Beri nama Bahasa Inggris Boleh atau Pakai Bahasa Indonesia Boleh ya Stop Kita aja Tombol stop Ya Diberi tombol stop Seperti ini ya Tampai ya Sampai di sini ya Jadi tinggal nolies Go to frame Gitu aja Terus kasih nama Stop Kalau sudah di close Ini sudah tersimpan Di sini Nah nanti yang ketiga Tinggal di dragging Tarik Tempelkan Plek Tarik Tempelkan Plek jadi Jadi kalau di jalankan Dia ditahan Seperti ini loh Stop Ya berhenti ya Karena ada penahanan Stop tadi ini Nah setelah diberi Tombol stop Kemudian kita Bikin tombol Buttonnya Misalnya di sini Ya Buttonnya Mungkin buttonnya Mau disusun juga bisa ya Misalnya tidak harus satu-satu Misalnya gini Klik Tempelkan Klik saja di sini sekali Klik Kalau kurang besar ya Tarik gini aja Tidak apa-apa Ya Seperti ini Nah terus ini Klik dua kali Nah klik dua kali Nanti muncul ada Property nya ini loh Flash Komponen Ya Nah ini dikasih nama labelnya Oh ini misalnya Diberi nama Biodata Misalnya Boleh ya Tidak harus Next ya Oh ini Biodata Misalnya Biodata Misalnya Misalnya saja ya Terus Ini kan Never nih Ya Kalau never kan Tidak pernah ya Atau tidak akan Bisa dipakai ini Maka ini diganti Diganti menjadi Always Ya Nah ini diganti always Terus ini diberi nama Biodata Ya Nah Ini sudah jadi ini Kalau bikin lagi ya Sama Kita klik lagi Misalnya Apa ini ya Foto Portfolio Misalnya ya Saya klik di sini Klik Tarik lagi Terus Terus Muncul Ya Kalau ini tidak muncul Klik dua kali ya Jadi diganti Ini misalnya Portfolio Misalnya ya Misalnya saja Di sini Terus Yang never Diganti Always Nah ini Ini sudah jadi Ya Kalau ada simbol Ya tidak apa-apa Misalnya simbol Boleh ya Tidak harus button Mungkin simbol ini Juga tidak apa-apa Misalnya Saya ini aja pak simbol Misalnya ya Boleh-boleh saja Misalnya di sini ya Nanti kan kembali Nah kembali Pakai ini Tidak apa-apa Slide Ya Ini kok di sini Tarik ini ya Nah Button Ya tau Masuk lagi Di sini Ini untuk kembali Maksudnya gitu ya Tarik di sini Misalnya Ini ya Ini penempatannya Di sini Ini untuk kembali Untuk kembali Misalnya Ya Paham ya Nah sekarang Rumusnya Ya Rumusnya gimana Rumus buttonnya ini ya Oh biodata Berarti frame berapa ini Antara 35 sampai 60 65 Misalnya ya Atau ini di pepet Kayak gini Tidak apa-apa Ditarik ini bisa ya Ben gampang Lek Apa Ngancer-ngancer ini ya Nah ini 100 saja lah Yang gampang Tarik saja Tidak apa-apa Di sini Ya Boleh ditarik Seperti ini Ini untuk Mempermudah saja ya Mempermudah Posisinya ini Wah Nanggung ini 99 Ini Pepat ke 100 Ini boleh Ini pepet ke 100 Tidak boleh Ben gampang Nah seperti ini Ya Nah terus kita Kasih rumus Rumusnya gimana Klik kanan Klik kanan Ada Pilihan Script Ya Klik kanan Script Kalau di flash Pakainya F9 Ya Ini Tidak ada F9 Ya kita Pakainya Klik kanan Pilih Script Di sini Script Nah muncul Di sini Jadi rumusnya Bukan on exit frame Ya Munculnya adalah On Most up On most up Ini Sama dengan On release Kalau di dalam flash Istilahnya adalah On release Kalau di sini adalah On Most up Ya Oh kalau biodata Berarti frame 35 Ya Cukup saja Ketik Go 35 Selesai ya Gampang ya Jadi Tidak usah Go to Ya Nanti Bisa juga Diberi nama Tapi nanti ya Pada saat materi Membuat marker Nah Kita menyebut Nama Frame Ini belum ada Namanya Jadi Ya Posisinya saja O35 Ini Disimpan Boleh Tidakpun Tidak masalah Kalau mau disimpan Tidak masalah Di sini Terus Kalau yang Portofolio Misalnya Ini Tak close Sudah selesai Close Muncullah Di sini Rumusnya Terus Yang portofolio Ini kan kosong Gambar bunganya Kosong Jadi Belum ada Script Di sini Nah Klik kanan Terus Pilih Script Ya Klik kanan Pilih Script Nah Berarti ada di frame Berapa ini 70 Ya Ada di frame 70 Berarti Go 70 Sudah Itu Rumusnya Ya Jadi Gampang Rumusnya 70 Nah Ini Selesai Ya Nah Kalau Balik Berarti Berarti apa Klik kanan Script Berarti Go Kalau balik Berarti kan Balik pertama Ya Go Berapa Satu Ya Go Satu Jadi Balik Ke Yang pertama Ini Mau disimpan Boleh Simpan Aja Back Misalnya Tidak Bapa Seperti Ini Ya Nah Terus Kita close Ini Tematis Muncul Nah Diterapkan Aja Disini Kan Rumusnya Sama Ini Tarik Gini Tempel Kayak Pluck Dah Back Muncul Disini Ya Nah Kita Coba Ya Jalankan Gini Klik Berhenti Ya Oh Saya Langsung Ke Fotofolio Misalnya Ya Tidak Apa Klik Masuk Sini Oh Balik Pakai Ini Klik Balik Oh Mau Ke Biodata Klik Biodata Klik Masuk Biodata Gitu Ya Balik Lagi Klik Kepertama Ya Ada yang Tanyakan Saya Disini Gampang Ya Back 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 Berarti Mundurnya Ke Belakang Misalnya Contoh Saja Kita Coba Yang Mana Yang Ini Misalnya Ganti Bahasanya Misalnya Script Ini Ganti Go Back Itu Coba Saja Ya Tidak Apa Misalnya Gini Misalnya Saja Seperti Ini Kita Coba Ini Ditanyakan Script Error Jadi Tidak Mengenal Istilah Back Neck Tidak Muncul Artinya Ini Bahasa Back Tidak Dikenal Tidak Mengenal Bahasa Back Neck Pref Kalau Di Nganu Ada Previous Di Flash Ada Bahasa Ini Tidak Seperti Bahasa Flash Ini Bahasanya Bahasa Palingo Ini Maka Muncul Seperti Gini Salah Berarti Bahasa Ini Tidak Dikenal Berarti Tidak Bisa Kita Ganti Lagi Script Ya Go 1 Nah Go 1 Gampang Ini Ya Tidak Apa Ya Mencoba Tidak Bapak Wah Kita Eko 1 Saya Ganti Bahasa Inggris Keren Go Back Jangan Go Check Nanti Ini Go 1 Ya Tidak Seperti Itu Nah Kalau Mau Dikasih Transisi Tidak Apa Misalnya Seperti Kembali Ke Materi Minggu Yang Lalu Misalnya Kita Perkecil Saja Supaya Kelihatan Ya Saya Tampilkan Ya Kasih Transisi Pak Ben Bagus Misalnya Ya Boleh Boleh Saja Disini Ya Oh Di Frame Ini Kasih Transisi Transisi Berarti Ini Sampai Sini Klik Dua Kali Klik Klik Boleh Ditambah Ini Tidak Apa Ya Oke Tambah Lagi Disini Ben Ada Variasinya Ya Klik Dua Kali Kasih Stripe Misalnya Ya Tari Fold Ini Boleh Seperti Ini Bisa Divariasi Ini Lagi Ya Top Biodata Jadi Ada Transisinya Ya Balik Lagi Portfolio Klik Gitu Ya Nah Jadi Kayak Di Powerpoint Ya Nah Ini Balik Lagi Klik Nah Kalau Ini Mau Dikasih Transisi Gimana Ya Ini Kasih Transisi Sekalian Klik Dua Kali Transisi Transisi Apa Downright Misalnya Ya Alva Coverdown Misalnya Kita Jalankan Lagi Klik Head Seperti ini Head Datang Ring Balik Lagi Untuk Portfolio Klik Head Muncul Gitu Paham Ya Disini Ya Tanyakan Belum Ya Mungkin Dari Teman Teman Dari Cabang Lain Pak Irda Atau Pak Edi Silahkan Kalau Misalnya Mau Memberi Suara Pada Tombol Belum Nah Kalau Sebenarnya Belum Sampai Situ Belum Nanti Ya Itu Belum Nanti Bisa Masuk Sebenarnya Nanti Di Pertemuan Khusus Tombol Besok Untuk Suaranya Minggu depan Ini Baru Fokusnya Keling Dulu Minggu depan Nanti Kita Bahas Ada Suaranya Terus Ada Tool Tipnya Terus Ngubah Kursornya Juga Jadi Tombolnya Tidak Tidak Monoton Gini Nanti Bisa Kalau Dissentuh Berubah Kalau Diklik Berubah Suaranya Beda-beda Nanti Kalau Dissentuh Suaranya Apa Kalau Diklik Apa Terus Muncul Ada Tooltip Tooltip Itu Kayak Gambar Disket Sentuh Muncul Ada Tulisan Publish Muncul Ada Tulisan Save All Muncul Muncul Tulisan Save Ini Namanya To Tip Jadi Keterangan Nah Besok Tombolnya Tidak Berupa Tulisan Tapi Berupa Gambar Sekalian Nanti Ada Suaranya Nah Kalau Ada Suaranya Ini Kan Kita Belum Masuk Biasanya Nanti Masuk Ke Sini Bia Fear Ini Harus Membuat Bia Fear Dulu Kalau Ada Suaranya Ya Nah Biasanya Nanti Bass Nanti Disini Nanti Nah Nanti Maksudnya Kesini Ya Boleh Tidak Bapak Ini Sementara Ini Dulu Pakai Ini Plus Terus Sound 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 Internal Atau External Kalau External Berarti Harus Menyiapkan Nama File Apa Ya Ini Sekedar Pengetahuan Dulu Ya Kedepan Kita Bias Nah Kalau Suaranya Belum Ada Ya Masuk Ke Sember Tidak Bapak Misalnya Wah Apa Ya Suaranya Tidak Hafal Pak Kita Masuk Sini Misalnya Klik Import Misalnya Diambil Dari Dari Apa Windows Media Kalau Punya Sound Sound Yang Lain Tidak Bapak Ini Ini Dari Windows Media Afternoon Ini Misalnya Kasih Ini Saya Ambil Tiga Sekaligus Add Import Ini Saya Kembali Lagi Ke View Data Ini 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 Mos Mos Up Go Frame Plus Sound Ngambilnya Dari Cash Member Dia Tidak Usah Nampal Cash Member Terus Suaranya Pilih Yang Mana Balon Butterfly critical atau butterfly low oh ini saja klik Oke gitu baik kalau mau Pak Edi kalau mau nambah suara gini atau mau diganti sekalian saya enggak suka mosnya warna mos engano panah nggak suka bus kursor ceng kursor pilihlah disini macam-macam kursor ya mau kursor yang iris kursor yang leso atau kursor airbrush terserah disini ini bentuk kursor ya jadi bisa diganti ini Oke kita jalankan Hai nanti ini ya nah ini kan biasanya muncul suaranya ini Hai Nah cuma enggak enggak tak hubung kesonnya ini ya ini kan kursornya ganti ini tidak telunjuk jari lagi ya Mungkin gambarnya foto bingung itu harusnya pic jari klik nih Nah kursornya berubah Oh ya Oh tambah lagi suaranya yang misalnya ini ya Nah kita tambah ya plus Hai son kemudian pilih yang cashmember terus pilih jenis suaranya apa terus oke Hai ini pada saat di klik ya most up tuh saat di klik bukan disentuh ya kita belum belajar saat disentuh ya kalau saat disentuhkan apa istilahnya ya rohofer ya ini belum ada belum ada sentuh ini most up tuh saat di klik jadi suaranya muncul saat di klik saja ada kalau disentuh gini enggak akan muncul ya Hai hukum ada suaranya Pak ya karena enggak ada belum sampai ke mouse yang disentuh ya Hai kalau dalam flash istrinya ada berapa ini Hai ada oversteak ya kemudian ada apalagi ada tiga ya masih ingat kira-kira downstate upstate ya dan overstate ya upstate tampilan normalnya kemudian overstate saat disentuh dan downstate saat di klik nah disini belum ada tapi istilahnya bukan upstate downstate overstate nanti ada istilah lain ya agak beda bahasanya cuma ini cara cara ngasih suaranya tadi ya ini kalau mau di klik baru muncul suaranya Hai ya Nah itu nanti bisa dicoba ya dari sini klik gini itu mungkin pedi ada yang tanyakan lagi di satu lagi Pak RG gimana Hai di Adobe director itu Hai tombolnya harus pakai batun atau boleh pakai yang tulisan biasa boleh boleh tulisan tulisan biasa contohnya gambarin tadi ya gambar anak panah ini tan bisa gambar ini tidak harus tidak harus batun ya Oh saya mau gambar sendiri ya boleh boleh saja gambar sendiri ini misalnya ini ya gambar ya ini kan ketutup ya nah ini ini ya gini Hai jadi boleh gambar ya tidak harus batun ya Hai ini kalau ada ini ada backgroundnya ya ini kan gambar ya tinggal di klik kanan script Tidak perlu dikonversi ya ini nggak ada konversi ya konversi simbol tidak ada langsung aja script dah kasih scriptnya apa ya gua apa gua satu gua dua gua tiga dan selesnya gitu Pak Edi tulisannya sama ya mau tulisan mau gambar atau button boleh-boleh saja jadi tanpa dikonversi versi Oh saya tulisan saja Pak Ben gampang ya ndak papa hanya tulisan tok boleh Hai ya tidak harus pakai button jadi enggak ada paksaan harus pakai ini ndak ya kalau pakai button ini syaratnya tadi harus diubah di apa propertinya ya diubah di propertinya tapi kalau tulisan enggak usah di property langsung bisa ini kan ini syaratnya harus diubah di propertinya ini loh kalau pakai button ya ini tapi kalau gambar enggak perlu ya kalau gambar enggak usah dikasih flash komponen enggak usah ya langsung gambar apalah gambar kepala apa gambar apa nanti langsung kasih script gitu Hai ada lagi mungkin dari eh Pak Irda mungkin ya mungkin ini Pak bisa diberikan atau tetap saya dulu nah extension untuk menyimpan ini apa ya Pak nah extensionnya nanti diri ya jadi extensionnya itu dir nah extensionnya dir caranya Pak agar jadi berbagai kampung tentu ya bisa dimainkan ya kayaknya biasanya peluasannya pakai dir kalau tidak ingin dir berarti harus dipublish setting ini ya ini ya ini loh nanti extensionnya itu dir bisa XC ya bisa ke HTML jadi dipublish ya ini kalau mau jadi XC boleh tapi tidak SDF ya ini hasil publishnya ini kalau file aslinya file aslinya itu biasanya pakai dir saya tak simpen ya simpen di nilai ya di D misalnya ya misalnya ya misalnya ini ya demo misalnya ya nah ini nanti kan ekstrasenya gini nanti ya ini ekstrasenya demo dir bukan perintah dos ya kalau dos kan dir menampilkan ya ini dir itu directory aslinya director ya director ini ekstrasenya adalah dir atau director nah kalau mau jadi XC ya tadi di publish publish setting terus mau XC boleh kalau punya komputer yang Pak Cintos ya ada pakainya ini diaktifkan ya atau ini masih tas ada dua ya ada yang eh Macintos projector ada yang Macintos klasik ya software ini nanti dalam bentuk OCR ya di sini kayak perintah ini loh apa di 3D Mac ya kalau htm atau html ya bedanya apa htm dan html ada yang tahu kira-kira lupa kok ini kok htm biasanya kan html misalnya ya ini adalah versi dos ya jadi sebelum ada Windows 95 ya pakainya 3 ekstrasen ya kalau dos ya kalau dos itu nggak bisa 4 loh ya harus 3 ya nah makanya ini ekstrasenya adalah 3 ya ya terus ada yang bentuk file di sini ini untuk hasil akhirnya gitu Pak Irda jadi pakainya ekstrasenya adalah dir atau director ya gitu ya ya kalau masih kalau bentuk XC bisa dibuka di semua aplikasi ya tidak harus pakai harus nggak usah pakai director karena kan sudah dikompel ya istilahnya ya sudah dikompel jadi nggak perlu pakai program bawaan langsung tuh oke ya itu di grup WA sudah saya share untuk apa bahannya ya untuk bahan-bahan ini gambar ini tapi ya tidak harus gambar ini ya wah gambarnya yang ada saja lah yang ada di Windows ya nggak apa-apa jadi gambarnya tidak harus gambar ini gambar cewek ini nggak harus ya ya nanti gambarnya bebas ya disesuaikan dengan komputernya masing-masing atau mau ngambil internet langsung ya boleh ya atau gambar yang lain boleh ya ini hanya sebagai contoh jadi gambarnya tidak harus ini tidak harus ini ya bebas sih gambarnya yang penting teknik batannya tadi bisa ya gitu ya Pak Eda Pak Edi ya mungkin mahasiswa mahasiswanya bisa untuk praktek nggak apa-apa ya nah ini jadi kita teori praktek teori praktek sekarang nggak teori full ya ya teori praktek mungkin ada lagi yang tanyakan oke ya cukup ya oke kalau tidak ada yang tanyakan nanti bisa dicoba ya untuk teman-teman yang di stekom tabang ya silahkan nanti bisa dipandu untuk Pak Edi atau Pak Irda gitu saya kiri dulu untuk materi hari ini terima kasih untuk semuanya